Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Di video kali ini kita bikin kue lapis Bikinnya super gampang banget Cuma diaduk-aduk aja Lalu dikukus Buat teman-teman pencinta kue lapis Wajib cobain resep yang ini dijamin Resepnya anti gagal Rasanya enak, lembut dan ada kenyalnya Cocok ya buat teman-teman Jadi keidik jualan Isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya mudah, rasanya enak Yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya Pertama kita siapkan 2 gelas belimbing Atau 400 gram gula pasir Untuk 1 gelasnya penuh seperti ini Gelas kedua gula pasirnya juga penuh seperti ini Masukkan 1 sendok teh Garam halus Kemudian masukkan 6 gelas belimbing Atau 1500 ml santan Untuk 1 gelasnya penuh ya Seperti ini teman-teman Gelas kedua santannya juga penuh Gelas ketiga santan Gelas keempat santan penuh Gelas keempat santan penuh Gelas kelima santan penuh Dan untuk yang gelas keenam santannya juga penuh ya Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan Lalu semua bahannya ini kita masak ya Sekarang kita nyalakan api kompor sedang aja Kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya gak pecah santan Kita masak hingga santannya mendidih Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran sedang Biar rasa kue lapisnya enak banget Untuk santannya ini teman-teman wajib ya Kita masak terlebih dahulu hingga mendidih Apalagi kalau teman-teman bikin buah jualan Biar kue lapisnya awet gak cepat basih Setelah santannya mendidih seperti ini Matikan api kompornya Lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin Boleh diarahkan di bawah kipas angin Selanjutnya kita bikin adonan Siapkan wadah Masukkan 4 gelas atau 450 gram Tepung tapioca atau tepung sagu Untuk 1 gelasnya penuh munjung Gelas kedua tepung tapioca juga penuh Gelas ketiga penuh Dan untuk gelas keempatnya juga penuh ya Lanjut masukkan 1 gelas Atau 100 gram tepung beras Untuk 1 gelasnya tidak terlalu penuh munjung Kira-kira seperti ini Masukkan setengah gelas Untuk batasnya seperti ini Atau 50 gram tepung terigu prosedang Kemudian semua bahannya kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Selanjutnya teman-teman Kita masukkan santan yang kita masak di awal Ini kondisinya udah dingin Untuk santannya kita masukkan secara bertahap Kemudian kita aduk-aduk Hingga semua bahannya tercampur rata Gak ada yang menggumpal atau menggerindil Oh ya teman-teman Sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal Mohon banget untuk bantuan subscribe Dan aktifin juga tenang loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Dan dimurahkan rezekinya Amin Setelah semua bahannya udah tercampur rata Terakhir kita saring Biar hasilnya lebih halus Setelah adonan kita saring Selanjutnya kita bagi 2 adonan Untuk adonan pertama 600 ml Kita masukkan warna merah muda secukupnya Kemudian kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan Sesuai selera Lanjut di adonan kedua 1320 ml Kita biarkan putih Di sini biar putihnya lebih cerah Kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan Untuk warna putihnya Kita larutkan dengan sedikit air panas Aduk-aduk hingga larut Lalu kita campurkan ke adonan Untuk penaman warna putih ini opsional Kalau teman-teman gak punya di rumah Gak apa-apa gak dimasukkan Tujuan kita campurkan Biar lapis putihnya cerah gak buram Oke teman-teman Kedua adonan udah ready Lanjut kita kukus Sekarang kita siapkan loyang Oles loyang dengan minyak goreng Tipis-tipis aja hingga rata Untuk loyang yang saya gunakan Ukuran 20 x 20 Dan tingginya 7 cm Jangan lupa bagian pinggirnya juga kita oles rata Biar nanti setelah kue lapisnya mateng Mudah dikeluarkan gak lengket Setelah loyang dioles rata Sekarang kita kukus semua lapis putihnya Kita kukus sebanyak 11 kali Untuk per lapisnya 120 ml Lanjut kita kukus Sebelum digunakan Kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih Di tahap ini sebaiknya Tutup kukusan dilapisi dengan serbet Biar rop air gak menetes di atas kuenya Kita kukus untuk tiap lapis adonan Selama 5 menit Atau pastikan lapisannya ngeset atau mengeras Untuk api kompornya kita gunakan Sedang cenderung kecil Jangan terlalu besar Biar permukaan kue lapisnya Tidak bergelombang Setelah 5 menit kita kukus Sekarang kita lihat Atau kita cek dulu Teman-teman bisa sentuh Lapisannya menggunakan ujung senok Seperti ini Kalau udah mengeras Atau udah set Barulah kita masukkan lapis kedua putih Nah ini berlaku untuk tiap lapis adonan Biar lapisannya gak ambil Jadi nanti hasilnya cantik ya Kemudian lanjut Kita kukus kembali Selama 5 menit Setelah 5 menit kita kukus Lapis putihnya udah set Sekarang kita masukkan lapis putih yang ketiga Jangan lupa ya teman-teman Sebelum kita tuang adonan ke loyang Diaduk-aduk dulu Supaya gak ada bahan yang mengendap Di bagian dasarnya Nah ini udah 5 menit kita kukus Sekarang kita masukkan lapis putih yang keempat Untuk videonya saya contohkan 4 aja Setelah ini kita kukus Sisa lapis putihnya sekitar 7 kali lagi Kita kukus semua lapis putihnya Hingga selesai ya Setelah lapis putih selesai kita kukus semua Sekarang kita beralih ke lapis merah muda Kita kukus sebanyak 5 kali Untuk perlapisnya 120 ml Lanjut kita kukus Untuk tiap lapisnya selama 5 menit Setelah 5 menit kita kukus Lapis merah mudanya udah set atau dalam ngeras Sekarang kita masukkan lapis merah muda yang kedua Kemudian lanjut kita kukus kembali Selama 5 menit Setelah 5 menit kita kukus Lapis merah mudanya udah set atau dalam ngeras Sekarang kita masukkan lapis merah muda yang ketiga Untuk videonya saya contohkan beberapa aja Setelah ini lanjut kita kukus semua adonannya Hingga selesai Setelah lapis demi lapis kita kukus Sekarang kita masukkan lapis merah muda yang terakhir Atau yang kelima Untuk perlapisnya sama 120 ml Dan untuk adonan lapis yang terakhir Kita kukus selama 20 menit Setelah 20 menit Kue lapisnya udah mateng Selanjutnya kita angkat Kita keluarkan dari kukusan Kemudian kita biarkan dulu di suhu ruang Hingga dingin Setelah kue lapisnya dingin Sekarang kita keluarkan dari loyang Bagian pinggirnya kita sisir Menggunakan spatula tipis Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan Lanjut kita beri alas Kemudian loyangnya kita balik di tahap ini Kalau teman-teman oles rata loyangnya Dengan minyak goreng Gak akan lengket sama sekali Nah gimana nih teman-teman mudah kan Bikin ide jualan yang satu ini Dijamin resepnya anti gagal Dan rasanya enak banget Setelah kue lapisnya kita keluarkan Untuk hasilnya seperti ini Kelihatan Perpadun warnanya cantik banget Langsung aja kita potong ya Untuk pisaunya jangan lupa Dilapis dengan plastik Biar gak lengket Untuk satu resep kue ini Kita potong menjadi 3 bagian Tapi disini saya potong Satu bagian dulu Kemudian lanjut Kita potong lagi kecil-kecil Untuk satu resep kue ini Bisa dipotong menjadi 30 Hingga 33 potong Nah itu tergantung Besar kecil ukuran potongan Teman-teman ya Nah sekedar cerita aja Resep yang ini Andalan dan favorit banget Buat di rumahku Apalagi kalau kumpul bareng bersama Kelaga tercinta Karena seriusan Resepnya anti gagal Dan rasanya dijamin enak banget Yuk teman-teman Cobain di rumah Setelah kue lapisnya dipotong Untuk hasilnya seperti ini Kelihatan berpadan warnanya Cantik banget Menarik kalau teman-teman Bikin buah jualan Untuk tes kue lapis yang ini Lembut dan kenyal Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya dijamin Super enak banget Lembut Kenyal Manisnya Pas Rekomendit buat teman-teman Cobain di rumah Oke sekian dulu video dari saya Semoga suka dan berfaat Terima kasih Nonton videonya yang gak habis Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.